Waktunya Mama bercerita Sejarawan Cui Hong Ketika Cui Hong masih kecil, ayahnya diperiksa karena menerima suap Setelah ayahnya meninggalkan kantornya untuk melarikan diri Dia menjadi terobsesi pada ajaran Buddha dan tidak pernah mempedulikan keluarganya Keluarganya sangat miskin Cui Hong sangat suka membaca tetapi tidak memiliki uang untuk membeli buku Dia hanya bisa meminjam buku dari orang lain untuk disalin lalu dibaca Dia setiap malam menyalin buku hingga larut malam Butuh banyak minyak lampu Tetapi ekonomi keluarganya sangat sulit Uang untuk membeli minyak lampu pun tidak ada Harus bagaimana? Suatu malam, bulan di langit sangat terang Menyinari bumi seperti siang hari Dan Cui Hong mengambil sebuah buku dan membukanya di bawah sinar bulan Kata-kata di buku itu benar-benar terlihat jelas Dia melompat ke girangan Sudah ada lampu, sudah ada lampu Dia segera berlari ke dalam rumah untuk mengambil kursi kecil Lalu duduk di bawah sinar bulan Dengan rajin mulai membaca buku Cui Hong sangat bersemangat Semua buku yang bisa dia pinjam di desa Sudah dia pinjam dan selesai dibaca Pergi kemana lagi untuk meminjam buku? Dia teringat pamannya Paman Cui Hong adalah menteri agung tiga dinasti Wai Utara Dia dulunya seorang penulis Seorang sekretaris Spesialisasinya penyusun sejarah nasional Di dalam rumahnya pasti menyimpan banyak buku Lalu Cui Hong menemukan rumah pamannya Ternyata benar Rumah pamannya memiliki perpustakaan khusus Dan deretan raknya dipenuhi berbagai jenis buku Hal ini membuat Cui Hong sangat bahagia Dia tinggal di rumah pamannya dan tidak pergi lagi Dia membersihkan perpustakaan sampai bersih Lalu meletakkannya buku satu buku di atas meja Dan menganggapnya sebagai ruang belajarnya Pada siang hari dia mengunci pintu untuk membaca Dan sering melupakan makan malam hari Dia menyalakan lilin dan tidak tidur Lilin diletakkan satu persatu Dan satu persatu buku Meregangkan punggung saat lelah Memijat kaki dengan keras saat mengantuk Seiring waktu berlalu terdapat bekas ungu di kakinya Membuat orang yang melihatnya menjadi kasihan Begitulah Cui Hong beberapa waktu itu selain banyak membaca buku sejarah Juga membuat catatan yang banyak Terkumpulah banyak bahan Yang akhirnya digunakan untuk dasar menulis sejarah Dan akhirnya kerja keras Cui Hong membuahkan hasil Dan remaja yang bekerja keras ini Akhirnya menjadi sejarawan yang terkenal Sebagai bahan rendungan Kita harus pandai menggunakan informasi di sekitar kita untuk menciptakan kesempatan belajar untuk diri kita sendiri Dalam proses belajar kita tidak perlu takut pada kesulitan belajar Kita harus belajar dengan kiat agar dapat mencapai tertentu di sebuah bidang Cerita diambil dari buku Saya adalah Raja Pengendalian Diri